Halo pemirsa Salam sehat Dari Anak terapis Vitalita Surabaya Semoga Pagi ini Kabar anda baik-baik saja Sehat selalu Selamat beraktifitas untuk Anda semua Anda ucapkan Anda dengar sendiri ya Dalam hitungan menit WA begitu banyak masuknya Begitu banyak masuk Sorry Maksud anah Dalam hitungan Menit WA yang masuk Segitu banyaknya Anda bisa dengar sendiri Kali ini Ana mau Sampaikan mengenai terapi ini Satu Untuk anda yang berminat Mengikuti terapi ini Reservasi Hanya melalui Chat di WA Tidak menerima telpon Apalagi video call Ataupun SMS Anda tidak terima itu Cukup Chat Dari Whatsapp Itu Untuk cara anda Mendaftar Kemudian Sudah ada ketentuan Yang akan Ana Sampaikan Di balasan nanti Saat anda berminat Rulernya sudah tercantum disitu Dari batasan usia Kemudian data yang Ana minta Untuk deteksi Dari awal Apakah anda Layak Masuk kriteria Untuk mengikuti terapi ini Misalnya pun Batasan usia Sebenarnya yang Ana Berikan Itu Maksimal 55 tahun Meskipun anda 60 tahun Misalnya Kalau fisik anda mendukung Bisa Dan akan membaik Dan itu Ana putuskan Saat anda Memberikan slot ke anda Berarti ada kemungkinan Membaik Saat data Ana lihat Tapi kadang di usia belia Juga tidak bisa masuk Di terapi ini Saat data yang anda berikan Tidak sesuai Dengan harapan Biasanya oleh Pola hidup Saat terlalu rusak Ana sarankan Untuk jogging ringan dulu Koridor yang Telah Ana susun Sebenarnya adalah Untuk membatasi Peminat Karena Ana bekerja Tanpa asisten Dari penjatualan Dari Membalas chat anda Dari Tindakan Konsultasi Semua Ana lakukan sendiri Itu kenapa Ana mohon maklum Mohon anda memaklumi Maksudnya Saat WA anda Masuk Dan berhari-hari Ana tidak sempat Membalasnya Kemudian Mengenai Terapi ini Yang tidak Menerima Antrian Itu kenapa Alamat detail Hanya Sorry Alamat detail Hanya Ana sampaikan Saat anda Sudah pasti Ter-ACC Dari slot Yang sudah Ditentukan Bersama Kenapa Tidak Ana ekspos Kalau disini Banyak antrian Siapa yang Mau ngerjain Hal lain Yang akan Ana sampaikan Mulai Banyak Pembenci Itu Wajar Bungunya Menuju Sukses Jadi Untuk Anda Yang Merasa Sakit Hati Karena Tidak Bisa Mengikuti Terapi Ini Dan Saat Disarankan Berolahraga Anda Keberatan Dan Menjadi Salah Satu Menjadi Salah Satu Dari Pembenci Ana Risiko Orang Sukses Seperti Yang Barusan Ada Chat Minta Slot Jam Dua Malam Video Call Melulu Karena Menyampaikan Sudah Sampai Di Terminal Ana Iba Slot Sudah Penuh Oke Tak Kerjakan Nanti Jam Lima Pagi Minta Alamat Detail Sudah Dikasih Pura-pura Dihadang Di Jalan Hey Bro Kalau You Anda Lihat Kalau You Lihat Live Ini Siapa Yang Hadang Anda Bilang Pak RT Pak RT Yang Hadang Dan Tidak Memperbolehkan Punya Ijin Pak RT Nya Aja Minta Terapi Ke Ana Skuritinya Aja Minta Terapi Ke Ana Kenapa Nggak Punya Uang Pengen Terapi Nggak Punya Uang Sampai Segitunya Membual Kemudian Bila Ada Pertanyaan Mbak Ana Apakah Masyarakat Sekitar Tidak Keberatan Ini Berijin Satu Itu Yang Kedua Mana Mungkin Bertahan Bertahun Tahun Lamanya Disini Kalau Masyarakat Keberatan Apa Si Yang Ana Sajikan Apakah Ini Prostitusi Apakah Ini Entertain Kalau Anda Mau Berpikir Positif Sudah Berapa Juta Pria Yang Merasa Terselamatkan Senjatanya Setelah Dari Sini Cobalah Positive Thinking Ini Ana Sambil Nunggu Pasien Dari Surabaya Jadi Dari Dari Kecil Ana Sudah Berprestasi Dari Segi Pendidikan Bayangin Aja Kelas SMP Ngajar Kelas Tiga Sekolah Tidak Tidak Dibayar Bahkan Tiap Bulan Terima Bayaran Pembenci Sudah Biasa Dari Kecil Sudah Menghadapi Namanya Sirik Iri Dengki Adalah Setiap Ada Kesuksesan Ada Pembenci Wajar Ana Sudah Biasa Kemudian Ana Juga Mau Sampaikan Untuk Anda Yang Merasa Kok W Aku Tidak Dibales Balas Ya Ini Niat Kerja Enggak Niat Pak Niat Kerja Tapi Kalau Lagi Pegang Pasien Kalau Ana Mainan Handphone Pasien Marah Oke Kalau Pas Enggak Pegang Pasien Oke Pasien Pergi Pasien Berikutnya Datang Pak Ya Sudah Kalau Selesai Kerja Selesai Kerja Jam 11 Malam Kadang Baru Sarapan Pak Pasien Pergi Langsung Lari Mandi Kerja Pasien Dateng Kerja Lagi Pasien Pamit Pergi Lari Mandi Lagi Begitu Terus Sampai Jam 11 Malam Jadi Apabila Chat Anda Terlambat Tolong Anda Anda Tanya Fisik Anda Membantu Nggak Mendukung Nggak Dalam Upaya Anda Memperbaiki Kerusakan Apakah Anda Datang Dengan Membawa Sperpat Atau Anda Datang Dengan Kondisi Yang Rusak Dan Minta Dibenahi Tanpa Membawa Sperpat Tanpa Membawa Peralatan Anda Cuma Pak Dua Tangan Pak Dan Dua Kaki Untuk Memperbaiki Yang Rusak Minta Bagus Kalau Anda Minta Jaminan Yang Anda Tanyakan Anda Menjamin Nggak Kalau fisik Anda Mendukung Upaya Ana Ini Sebuah Upaya Konvensional Tanpa Alat Tanpa Obat Kalau Anda Mengharapkan Jaminan Pakai Aja Obat Obatan Dijamin Bagus Iya Saat Itu Besoknya Mana Gue Tahu Waktu Sengang Ini Ana Sempatkan Untuk Bahas Koridor Terapi Ini Satu Usia 18 Tahun Sampai 55 Tahun Di Atas Itu Kalau Fisik Anda Mendukung Bisa Di Antara Usia Itu Kalau Fisik Anda Tidak Tidak Mendukung Ana Bilang Jangan Dulu Olahraga Olahraga Dulu Sebenarnya Banyaknya Peraturan Yang Ana Terapkan Untuk Mengikuti Terapi Ini Sebenarnya Tujuannya Supaya Anda Tidak Rugi Bayar Ana Karena Ana Pengen Anda Datang Dan Merasa Membaik Bukan Yang Kok Begini Aja Nah Fisik Anda Tidak Mendukung Anda Maksa Jadi Saat Ana Tidak Memberikan Kesempatan Itu Karena Fisik Anda Tidak Mendukung Itu Kenapa Awal Anda Berminat Anda Tanyakan Dulu Datanya Dari Situ Ana Bisa Tahu Sudah Pantas Diterapi Apa Belom Gitu Untuk Anda Yang Merasa W Aku Diblokir Nah Anda Jam Dua Malam Video Call Anda Lagi Kerja Video Call Sudah Jelas Jelas Waktu Menyapa Dikasih Besean No Video Call No Call Karena Saat Ana Berhadapan Dengan Pasien Ana Dibayar Untuk Konsentrasi Penuh Memiliki Tangujah Besar Atas Kerusakan Fungsi Organ Pasien Yang Dikeluhkan Begitu Ya Sebentar Sebentar lagi Ana Pindah Praktek Masih Di Kisaran Sidoarjo Kadang Kadangkala Buka Di Salatiga Jawa Tengah Karena Ana Asli Sana Kadangkala Berlibur Ke Bali Dan Sambil Terima Pasien Di Sana Banyak Pasien Ana Di Bali Bagi Anda Yang Berminat Saat Tidak Melakukan Transfer Di Muka Ana Tidak Akan Berikan Alamat Detail Supaya Gak Jadi Tapi Tau Tau Dateng Ana Gak Mau Tapi Kalau Anda Transfer Di Muka Ana Pastikan Dikerjakan Kalau Anda Berani Transfer Di Muka Slot Ana Berikan Saat Itu Slot Sudah Anda Dapatkan Jam Itu Milik Anda Itu Kenapa Alamat Tidak Diexpos Gitu Dulu Mudah Mudahan Dari Sini Anda Paham Bahwa Saat WA Tidak Dibalas Ana Sedang Kerjakan Pasien Tidak Ada Asisten Mohon Bersabar Untuk Tempoh Hari Pasien Yang Emosi Jiwa Paham Dong Gue Kerja Sendiri Bro Yang Balas Yang Jadwal Yang Ngasih Tindakan Yang Melakukan Konsultasi Semuanya Sendiri Bro Nah Anda Beli Tiket Tau Beli Tiket Bukan Beli Anda Baru Mau Pesankan Ngepesen Tiket WA Bertubi Tubi Masuk Nggak Dibalas Ngamuk Nggak Dibalas Ngamuk Emang Lu Doang Yang WA Ratusan Bro Sabar Kalau Kalau Yang Yang Sudah Sudah Pernah Datang Dan Bertemu Anak Mana Galak Nggak Ada Mereka Mengikuti Aturan Karena Saat Anak Kasih Rulernya Dan Mereka Mengikuti Enjoy Aja Kalau Anda Baru WA Sudah Nggak Sopan Ya Itu Kenapa Anak Galak Tegas Coba Istri Anda Yang Jadi Ana Ana Juga Seorang Istri Jadi Harus Memiliki Koridor Tentu Supaya Privasi Ana Supaya Kenyamanan Ana Tidak Terganggu Gitu Ya Anda Mau kerja Dulu WA Sudah Masuk Bertubi Tubi Takutnya Pasien Sudah Di Depan Untuk Para Peminat Mohon Bersabar Tolong Anda Bersabar Saat WA Nggak Dibalas Boleh WA Bertubi Tubi Tolong Jangan Marah Yang Balas Cuma Ana Doang Pak Dan Yang WA Bukan Cuma Anda Sabar Nanti Ikutin Prosedur Saat Anda Berminat Dan Anda Sudah Balas Ikutin Prosedur Data Oke Sudah Di ACC Oke Tanggal Jam Sudah Kalau Anda Berani Transfer Di Muka Sudah Pasti Tidak Akan Ada Pergeseran Sudah Pasti Jam Itu Ana Milik Anda Dan Untuk Para Pembenci Bye Bye Kesempatan Untuk Anda Tidak Ada Sorry Terima Kasih Banyak Ana Terapis Vital Pria Surabaya Thank you Guys Mudah Mudahan Anda Paham 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 Patik cần